Alina, mana Zara? Dia pergi. Kemana? Sepertinya pulang. Kita sudah membuat banyak makan siang untuk Zara. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia tidak pergi. Tapi, dia bilang ke kami kalau dia harus melakukan pekerjaan penting. Benar, kan? Iya, ibu dia memintaku menyampaikan permintaan maaf pada kalian. Iya, dia bilang juga sangat menyesal. Tidak apa-apa. Aku yakin dia punya alasan yang bagus untuk pergi. Mereka baru saja bertunangan. Tapi, bangku calon pengantin perempuannya sekarang kosong. Pengantin pria harus duduk sendirian. Itu tidak menguntungkan. Zinad, dalam Islam tidak ada yang namanya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kabir memang benar. Tapi, jika kau masih mempersoalkan, kita akan minta seseorang untuk duduk di bangku pengantin. Rukshar? Kemarinak. Duduklah di bangku pengantin wanita. Rukshar, tunggu. Kabir, bangun dari bangku itu. Baik, ibu. Kalian berdua tidak di sana. Ibu yang akan di sana. Dan sekarang, ibu akan duduk bersama ibu menantu perempuan ibu. Zara adalah putrimu, kabir puteraku. Silakan. Sikapmu seperti anak kecil. Hah? Ibu rasanya ingin sekali memukulmu. Kau sudah membuat kami malu di hadapan semua orang saat kau kabur dari rumah mereka. Apa ibu tidak tahu? Apa yang terjadi di sana? Ada sepasang pria dan wanita yang dipaksa untuk bertunangan tanpa persetujuan mereka. Ibu tidak pernahkah berfikir tentang bagaimana perasaanku. Ibu akan katakan sesuatu. Saat kau masih kecil, kau tidak mau meninggalkan ibu dan pergi sekolah. Kau akan terus menarik ibu sampai kau terasa sesak nafas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.